Kita beralih ke ibu kota, pemerintah provinsi DKI Jakarta berupaya menanggulangi wabah difteri di ibu kota. Dua kota madia, yaitu Jakarta Barat dan Jakarta Utara, menjadi fokus penanggulangan. Kedua kota madia ini adalah yang paling dekat dengan provinsi Banten, yang menjadi sumber penyebaran penyakit difteri dengan jumlah suspek paling banyak. Minggu pagi 14 Januari 2017, warga Kelorahan Kedoya Utara Kebun Jeruk, Jakarta Barat mengantre untuk mendapatkan vaksin difteri gratis. Antrean penerima vaksin paling banyak diisi oleh anak-anak, dengan target 400 anak, usia 0 sampai 19 tahun. Di antara penerima vaksin adalah kakak beradik Adit dan Akilah, yang sudah dua kali mengikuti vaksin difteri. Anissa, orang tua dari Adit dan Akilah, tidak khawatir atas isu kehalalan vaksin yang ramai di masyarakat. Enggak sih kan sudah ada dari pemerintah langsung dapat kan, kalau misalnya di bidan-bidanan juga kan bayar. Enggak khawatir sih, yang penting sehat. Kan karena sudah ada korbannya juga kan ya, kesadaran sendiri. Biar anak-anak pada sehat. Pemerintah DKI Jakarta menargetkan 2,9 juta anak usia di bawah 19 tahun untuk mendapatkan vaksin difteri. Hingga akhir Desember 2017, sebanyak lebih dari 900 ribu target sudah terpenuhi dalam waktu satu bulan. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang ditemui saat memberian vaksin gratis kerjasama Perhimpunan Indonesia, Tionghoa, dan Puskesmas Gudaya Utara mengatakan, Pemprov DKI fokus pada penanganan penyakit difteri, karena statusnya meningkat menjadi kejadian luar biasa pada 2017. Menurut data dinas kesehatan yang dikutip Anies, sepanjang 2017 terdapat 109 kasus difteri di DKI Jakarta. Karena kita tahu, difteri ini membutuhkan respon yang masif dan harus cepat. Karena itu, kita berharap nanti totalnya yang kita akan bisa jangkau di fase ini adalah anak bawah 19 tahun jumlahnya 2,9 juta. Dan kalau total nanti penduduk di Jakarta, kita akan lakukan secara lebih masa lagi di kemudian hari. Anies juga memastikan bahwa vaksin gratis yang difasilitasi Pemprov DKI aman dan terjamin kehalalannya. Selain itu, Pemprov DKI juga terus mengejut produksi vaksin agar penyebaran keluarga semakin cepat dan luas. Manggar Fathani, Jakarta